Halo, Fetus Mania. Kali ini kita akan membahas Wider Training Principle. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa Joe Wider, Joe Wider adalah dikenal sebagai Father of Modern Bodybuilding. Jadi, kalau teman-teman biar paham ya, founder daripada salah satu the biggest organisasi bodybuilding di dunia, dia juga bapak angkatnya Arnold. Saya bersyukur mendapatkan semacam bingkisan dari Joe waktu itu, tanda tangan dan sebagainya ketika sahabat saya yang juga sahabat Joe, kebetulan memberikan Joe bingkisan pelakat dari Bali, saya kasih ke beliau sebelum beliau meninggal dunia pada saat itu. Waktu itu tahun 2013, beliau kalau nggak salah meninggal tahun 2015. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa sedikit berkomunikasi meskipun tidak secara langsung. Tapi, apa yang menjadi warisan daripada Joe Wider terhadap kita semua, teman-teman sekalian, yaitu adalah kalau kita berbicara yang namanya berbagai prinsip-prinsip latihan atau passionnya dia terhadap bodybuilding, terhadap weight training. Nanti teman-teman nonton ya, ada film judulnya Bigger. Ya, bisa dilihat nanti teman-teman bisa cek filmnya judulnya Bigger, film tentang It's All About Wider, bersaudara. Ada Joe Wider, ada Ben Wider, pembentukan IFBB dan sebagainya. Ya, teman-teman nanti lihat di sini. Oke, kita langsung masuk ke prinsip latihan. Alasan kenapa Joe Wider membuat prinsip latihan ini sebenarnya teman-teman sekalian ingat ya, kalau kita berbicara bukan berapa besar otot yang kita targetkan, yang kita angkat, bukan berapa kali kita mesti mengangkat berapa banyak, tapi stress yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Selalu target kita selalu tipe 2B dan tipe 2X. Paham ya teman-teman sekalian ya, karena di sini kita benar-benar kalau istilahnya kita bisa sampai failure, sehingga memungkinkan untuk bisa terjadi peningkatan atau muscle growth itu bisa sampai up to 100%. Ya, jadi kadang-kadang kalau teman-teman melakukan aktivitas yang sederhana, yang ringan, kecil, yang terkena either tipe 1 atau tipe 2A saja. Tapi dengan konsep seperti ini, kita mau bikin supaya otot kita bekerja secara optimal. Dan kalau otot kita semakin banyak, maka komposisi tubuh kita akan optimal. Paham ya teman-teman sekalian ya. Oke, baik kita langsung aja ya, langsung masuk ya. Ini teman-teman biar ngerti semuanya. Oke, jadi kenapa disebut 1? Ada, tepatnya ada 20 sebenarnya. Ini, tapi kali ini saya akan bahas setengah dulu. Jadi biar ada matri buat selanjutnya ya. Yang 10, yang pertama adalah yang disebut yang namanya superset. Superset adalah mengkombinasikan 2 jenis latihan menjadi 1. 2 jenis latihan menjadi 1. Saya disini akan jelasin kepada teman-teman, teman-teman juga nggak harus beradaptasi, apa, mengambil 1 langsung, oh harus seperti itu berarti saya harus ngikutin, nggak, tapi jadikan warisan Joe Weider ini sebagai satu ide bagi kita untuk bisa kreatif dalam menciptakan suatu kualitas latihan yang baik, ya. Dua jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat. Bisa yang sifatnya yang namanya langsung misalnya one body part, ya. Atau yang sifatnya komplement. Contoh misalnya kalau one body part berarti apa? Misalnya arms. Ya, dalam hal ini misalnya bicep. Berarti kalau one body part jadi satu, misalnya satu dengan dumbbell, satu dengan barbell. Atau kabel misalnya. Jadi waktu kita latihan, kita latihan dengan barbell dulu. 10 kali, 6 sampai 12. Kelas selesai, bup, taruh, langsung masuk ke dumbbell aja. Kanan, kiri. Dua jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat disebut dengan namanya superset. Complimentary superset adalah ketika kalau seandainya kita melakukannya dua body part. Jadi misalnya bicep plus tricep. Misalnya abis bicep tadi, kelar, pup, kita langsung lakukan push down. Jadi bisa arm curl. Jadi arm curl di sini. Boleh pakai dumbbell, boleh pakai barbell. Plus langsung push down. Cable push down. Jadi satu tanpa istirahat yang disebut dengan namanya complementary superset. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi dua jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat. Sehingga benar-benar kita bisa merasakan ototnya optimal. Yang kena biasanya pasti kena bisa di 2B itu di sana. Oke? Satu. Kedua. Adalah triset. Tiga jenis latihan menjadi satu. Misalnya, tadi yang paling gampang kalau tiga otomatis biasanya one body part ya. Contoh misalnya, kalau kita latihan leg, misalnya ya, leg extension, lalu leg press, lalu ditutup sama squat. Wih, diberat banget ini. Semuanya jadi satu. Kalau tangan apa? Bicep. Pakai apa? Misalnya. Tadi pakai dumbbell dulu, lalu barbell, lalu tutup sama kabel. Bisa semuanya jadi satu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dari superset dan triset ini. Tergantung daripada beban teman-teman sekalian. Boleh gak kalau saya dua jenis latihan ini, tapi tetap totalnya saya 12 rep-nya. Boleh. Berarti 6-6. Berarti bebannya lebih berat. Tapi kalau saya, Mas Ade, misalnya saya maunya, misalnya, 8 plus 8. Kan ini jadi udah lewat daripada 12. Tapi dengan sudut yang berbeda, masih memungkinkan kita gak kenapa-napa. Untuk tidak terjadinya kayak overtraining tersebut di sudut yang sama. Jadi, teman-teman sekalian misalnya mau 8-8 atau 10-10 atau mau 12-12 misalnya, kalau lebih ringan ya silahkan aja. Ya, tapi kalau mau jadinya tetap 6 plus 6, tetap dengan kita memaintain yang namanya si hipertrofi, boleh. Jadi kalau triset pun sama. Jadi akhirnya cuma 4. 4-4. Misalnya, tapi untuk jenis-jenis latihan tertentu, karena sudutnya berbeda otot yang kita targetkan, makanya otomatis, pasti otomatis kita bisa tetap 10 dan 12, teman-teman sekalian. Ya, karena misalnya leg extension, waktu kita melakukan isolation movement, waktu melakukan leg press, tentu 2 hal yang berbeda. Lalu abis itu, squat. Leg pressnya juga kadang-kadang bisa dengan menggunakan, misalnya, si, apa, mungkin leg pressnya yang, yang 60 degree itu ya, berapa degree ya itu. Sama, misalnya yang mau dalam machine. Jadi 2 leg pressnya, leg extensionnya 1, boleh juga. Boleh gak kalau seandainya dalam hal ini, saya mau masukinnya 3 setnya yang salah satunya lagi, bukan squat, tapi yang satu lagi, misalnya, saya mau masukinnya, misalnya hamstring. which is adalah leg curl. Boleh? Boleh juga. Complimentary juga. Tapi dengan 3 sets. Paham ya? Nah, dan yang terakhir adalah yang giant set adalah 4. Jenis latihan menjadi 1 tanpa istirahat. Cuma kalau 4, misalnya kebanyakan, dia bisa bermain di, misalnya, bicep, plus tricep, plus bicep, plus tricep lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, disini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, makanya kenapa sebenarnya semuanya dikembalikan kepada kita. Kita bersyukur, Joe Weider memberikan kita satu ide. Dan sesungguhnya, bukannya Joe Weider juga waktu menamakan ini, dalam arti dia menciptakan sendiri pendekatan tersebut, tapi juga sudah berdasarkan daripada mungkin kayak semacam dia pay attention atau pay notice terhadap ibaratnya, oh, kalau orang di gym itu kadang-kadang perilakunya latihan seperti apa ya. Nah, jadi dari situ dia dapatkan, di sisi lain juga, memang kalau teman-teman tahu ya, dari muda, Joe itu memang orangnya sangat passionate sekali terhadap bodybuilding itu luar biasa. Dan beranggapan adalah bahwa resistance training itu murni, benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya ya. Nah, jadi kesehatan masyarakat. Jadi, makanya kenapa salah satu moto daripada Joe Weider adalah apa? Kalau teman-teman tahu, bodybuilding is important for nation building. Nah, kan itu. Dan itu yang selalu saya pegang. Mascularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Jadi, badan gede, bukan karena penyalahgunaan obat, akhirnya menjadi contoh yang buruk. tetapi badan besar, berotot, karena sehat dan kuat itu sinergis. Dengan badan yang sehat dan badan yang kuat, otot yang kuat, maka kualitas kesehatan baik, maka kita lebih bermanfaat bagi banyak orang. Maksudnya itu ya. Jadi, saya benar-benar sangat apresiasi sekali dengan warisan yang diberikan oleh Joe Weider. Lalu, selanjutnya itu adalah force rep. Kalau teman-teman tahu, force rep kalau di sini adalah, misalnya teman-teman cuma kuat 8 kali. Nah, jadi dengan bantuan daripada si training partner teman-teman, akhirnya teman-teman dipaksain untuk tambah 2, atau bahkan 3, atau bahkan 4 kali lagi. Satu lagi ditambahin, lagi dibantu. Jadi, force rep di sini adalah di force. Kadang-kadang force rep itu juga dibantu. Misalnya, positifnya udah nggak kuat. Positifnya dibantuin, negatifnya kita tahan. Positifnya dibantuin, negatifnya kita tahan. Jadi, kita mencoba untuk memaksa di sini gitu. Memaksa untuk akhirnya terkena yang namanya tipe 2B tersebut gitu. Apalagi kalau kita pakai juga dengan static kontraksi di akhir. Nah, pada saat itu yang terkena adalah bisa kena 2X-nya juga. Oke, lanjut lagi, progressive overload. Nah, ini yang teman-teman tahu ya. Yaitu adalah pelan-pelan, jadi dia naik. Pelan-pelan dia naik, pelan-pelan dia naik. Nah, kita coba di sini, perbedaannya sama force rep sama progressive overload adalah, bahwa kalau overload ini adalah kita mengangkat beban, ceritanya, itu melebihi daripada kapasitas kita. Tapi kalau force rep itu juga sebenarnya sama, cuma, kita dibantuinnya dalam arti repetisinya yang ditambah. Tapi kalau overload itu lebih kepada kayak, misalnya nih ceritanya, kita kuatnya cuma 3 kali. dengan beban tertentu misalnya 90%. Tapi dengan dibantuin sama teman-teman, kita bisa akhirnya jadi kuatnya jadi 6 kali, gitu, untuk bisa mengoptimalkan si hypertrophy tadi, dengan beban yang berat tadi. Tapi nanti, di set ke berapanya, di repetisi ke 4, ke 5, ke 6, dibantuin sama teman-teman, ya. Jadi overload di sini melebihi daripada over, gitu, daripada load beban yang kita bisa tahan. Karena kan teman-teman tahu, kalau kita cuma bisa kuatnya cuma 1 kali, one rep maximum kan udah selesai. Tapi dengan dibantuin sama teman-teman, kita masih bisa ngangkat beberapa kali. Maksudnya itu, ya. Nah, di sanding set, atau dikenal yang namanya triple dopset, teman-teman paham ya, misalnya, anggap aja kekuatan kita ngangkatnya misalnya 100 kg. Nah, begitu 100 kg kita ngangkat bench press, udah nggak kuat, misalnya cuma kuat 8 kali. Kalau selesai, itu langsung dibuang. Dibuang, misalnya 20-20, 20-nya dibuang, 20-nya dibuang, mungkin turun lagi, berarti menjadi kalau 20-20, 40, berarti menjadi, anggap aja misalnya ini ke 80, lalu ini turun ke 60. Nah, penurunannya tergantung daripada teman-teman sendiri ya, biasanya. Kalau misalnya leg press, kadang-kadang kan bebannya, gampang dituruninnya cepat. Kalau misalnya bench press, gampang diturunin cepat. Atau memakai selectorize. Jadi, teman-teman, dari yang paling pole dulu, 100%-nya, turun ke 75%, turun ke 50%. Tapi semuanya, langsung berurutan gitu. Makanya disebut namanya descending. Jadi, dia turun. Descending sets gitu ya. Lanjut lagi. Nah, kalau multi set system ini adalah, lebih kepada satu jenis latihan, itu dilakukan 6 set. Biasanya, kadang-kadang cuma 3 set kan ya. Nah, jadi, sekali waktu kita buat semacam, kayak, oh iya, gimana caranya untuk satu otot itu, kalau bisa jangan cuma 3 set ya. Kali 3 set, 3 set kita coba harus 6 set. Biar lebih banyak, sehingga jadi, otomatis ototnya, akan lebih optimal lagi, dan dia akan terbiasa. Makanya, nanti makin lama, makin kuat, nanti pada saat itu, dia bisa nambah lagi bebannya. Ya. Selanjutnya adalah, yang disebut dengan namanya, muscle confusion. Nah, muscle confusion ini, sebenarnya, kalau kita berbicara yang namanya, kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena ibaratnya, sekali waktu, kita boleh membuat satu, jenis-jenis latihan tertentu, yang nggak biasa kita lakukan, kita lakukan. Misalnya, habis bench press, kita bilang, oh saya mau push up, tapi push upnya, ketimbang daripada saya membayangkan, mendorong badan saya ke atas, tapi saya menekan lantai ke bawah, lalu saya mainkan temponya. Temponya, kalau bisa pada saat dorong itu, kalau bisa benar-benar, saya rasakan, pada saat saya turun, saya rasakan temponya, misalnya temponya, kita bermain, lebih lama. Yang tadi, misalnya kayak, satu, ibaratnya, satu, misalnya tiga, gitu ya, jadi ini tiga, tiga detik pada saat negatif, satu detik pada saat positif, tahan di puncak gerakan, pada saat itu adalah, kurang lebih, satu detik ya, di sini, di puncak gerakannya, jadi tahan rasain, pelan tahan rasain, kadang-kadang, oh saya mau bikin, turunnya nggak tiga detik, turunnya jadi lima detik, boleh nggak? Boleh aja. Ininya saya, positifnya saya naikin, dari satu detik, saya naikin jadi dua, atau sampai tiga detik, jadi pelan-pelan rasain, bisa nggak? Bisa aja. Jadi, intinya sekali lagi, teman-teman sekalian, di sini, lebih kepada, kita menciptakan, satu kebingungan, kepada otot kita, untuk melakukan, satu, jenis latihan, yang berbeda, yang selama ini, tidak kita lakukan. Priority training principle, biasanya hubungannya, dengan weak point. Tapi, saya juga memakai, priority training principle ini, untuk apa? Untuk, basic workout juga, teman-teman sekalian. Jadi, yang sering saya katakan, yaitu adalah, bagaimana caranya, memilih jenis latihan, yang memungkinkan, kita mengangkat beban, paling berat, kita lakukan, paling awal, pada saat, dimana energy level, kita paling tinggi. Makanya jadi, compound movement, seperti chest press, seperti deadlift, seperti squat, seperti leg press, itu kalau bisa, dilakukan di awal. Jadi, kita prioritaskan. Tapi, prioritas di sini, yang dimaksud dengan, Joe Wither, maksud di sini, adalah lebih kepada, eh, kamu kan punya weak point, kayak dulu Arnold, weak pointnya di, calf, di betis ya. Jadi, baru mulai latihan, jangan betisnya ditaruh di belakang, betisnya ditaruh duluan, pada saat dimana energy, kita masih paling tinggi. Ini yang dimaksud dengan, yang namanya, priority training principle. Rest post di sini adalah, lebih kepada latihan, ngangkat, pas kita udah habis ya, teman-teman, 8 kali, selesai, kita rest post kurang lebih, sekitar 10 detik. hitung aja, 1, 2, 3, 4, lalu angkat lagi. Jadi, sampai benar-benar failure. Makanya, kenapa nanti, otomatis yang kena, udah pasti 2B. Ya, 2B ini, kelebihannya otot itu akan optimal, kalau 2A itu, paling kenanya cuma 30% aja, pertumbuhannya. Kalau 2B bisa, pertumbuhannya bisa sampai 60, sampai 90%. Ya, kalau teman-teman tahu, bahkan sampai 100% katanya. Ya, jadi rest post di sini, artinya, pas teman-teman kelar, kadang-kadang kan selesai. Training Partner yang gantian, gitu. Atau teman-teman, udah relax 1,5 menit ini, nggak. Cuma 10 detik, teman-teman lakuin lagi, dengan beban yang sama. Dan yang terakhir adalah, isotension. Nah, ini kalau teman-teman, kadang-kadang kita suka dibilang narsistik. Contohnya, misalnya, abis latihan chest, kelar, kita lihat kaca, kita nge-post gini. Kita koncengin. Tahan, kita flex, kelar selesai. Nah, itu yang disebut namanya, isotension. Jadi, kelar melatih otot yang kita targetkan, abis itu, kita flex, kita kencengin. Jadi, kelar bicep, kelar kita, uh, kita flex, gini kita tahan. Ha, kelar selesai. Ya, ini yang disebut namanya, isotension. Ini adalah beberapa, jenis latihan, teman-teman, yang bisa dijadikan sebagai sebuah pendekatan, secara kreatif, buat teman-teman, bisa mengoptimalkan, effort, atau usaha, ya, sekali lagi, supaya kita bisa mengoptimalkan kerja otot kita. Karena, berapa besar stress yang diterima oleh otot, yang kita targetkan, itu yang paling utama. Makanya, kenapa? Dengan otot semakin terkena, semakin capek, gitu ya, dalam tanda kutip, dengan proper ya, dengan benar. Nah, pada saat itu, badan akan membuat satu instruksi stress, secara short term ini, akan memberikan instruksi kepada badan, tuh kan, kamu lihat tuh, sampai teler kamu gara-gara itu, makanya, saya akan bikin kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, pada saat itulah, makanya badan kita semakin kuat. Jadi, konsep ini, adalah salah satu, pendekatan strategi latihan, yang teman-teman bisa, coba, apa namanya, coba ambil, dijadikan sebagai salah satu, strategi latihan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih, masih ada 10 lagi ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman.